Jadi detil rincian gerhana bulan itu seperti ini Jadi matahari yang besar itu Jadi di tepi-tepinya gitu Katakanlah kemudian ditarik dari pinggir matahari Ke bagian pinggir bumi Menghasilkan Nah ini bagian gelap disini Gelap Nah karena mataharinya bulat Buminya bulat Maka bayangannya itu lingkaran gelap Ini lingkaran umbra yang dalam Sedangkan kalau bagian luar matahari kita tarik silang Ke bagian luar bumi yang berlawanan Itu Jadi membentuk silang itu juga akan membentuk lingkaran yang lebih besar Itu lingkaran panumbra Nah kalau di luar lingkaran panumbra tidak terjadi gerhana Nah kalau masuk lingkaran panumbra Terjadi gerhana panumbra Nah itu Dan kemudian Jadi ini Lingkaran dalam itu lingkaran umbra Kemudian lingkaran luar itu lingkaran panumbra Nah bulan itu kan bergerak mengelilingi bumi Nah akan lewat daerah daerah umbra panumbra ini Nah kapan dia akan lewat Nanti juga akan kita bahas Tapi kalau ketika dia berlilingi bumi itu tidak melalui ini Maka tidak terjadi gerhana Tidak jadi gerhana Jadi sebenarnya daerah umbra panumbra itu Setiap saat ada Setiap saat Ada Cuman ketika Bulan itu beredar Tidak melalui daerah umbra panumbra ini Sehingga tidak terjadi gerhana Nah petang ini ketika bulan itu full moon Itu ternyata juga melewati daerah panumbra umbra Maka terjadi gerhana bulan Jadi sekali lagi Wilayah umbra panumbra itu setiap saat Setiap saat Selama mataharinya tidak kudar Itu akan ada Bayangan umbra panumbra Cuma tidak di Lewati bulan Sehingga tidak terjadi gerhana Ketika dilewati terjadilah gerhana bulan Nah ini Nah ini Apa Gambaran yang Sore ini Jadi ini lingkaran pertama Jadi ujung Bulan Itu Menyentuh Lingkaran panumbra Ini yang disebut Ini yang disebut Awal waktu gerhana panumbra Ini waktunya GMT Jadi untuk kita ditambah 7 Jadi jam 15.02 Jam 3.02 Jam 3.02 Jam 3.02 Terjadi awal Terjadi awal ini Nyentuh Bulan Ini lingkaran panumbra nya Nah ketika begini Ini jam 3.02 Nah kemudian masuk Terus bergerak Begitu Nah Sampai kemudian Bagian Ujung bulan tadi Ya Ketika jam 8.02 Itu Menyentuh Lingkaran panumbra Nah Sekarang Menyentuh Lingkaran Umbra Jam 9.09 Jam 4.09 Suri nanti Itu Awal Bagian bulan Menyentuh Lingkaran Umbra Itu disebut Sebagai Awal dari Gerhana Sebagian Oke Itu Waktu Gerhana Bulan Sebagian Jam 4.09 Ya Nah itu Kita Sudah Boleh Ya Kalau di Fakfa Apa Di keputusan Masjid Barjir Itu Solat Sebenarnya Dimulai Yang Masuk Umbra Yang panumbra Tidak Karena panumbra Tidak Relatif Tidak Kelihatan Agak Sulit Dibedakan Dengan Yang Tidak Apa Tidak Mengalami Bayangan Itu Umbra Itulah Awal Yang Mulai Tampak Gerhana Bulan Sebagian Lalu Masuk Ya Masuk Nah Gambar Yang Ini Ya Sepuluh Jadi yang Bagian Dari Apa Bagian Lain Dari Bulan Yang Menyentuh Lingkaran Umbra Bagian Belakangnya Itu Yang Disebut Awan Awal Waktu Gerhana Total Yang 10 17 Jadi Jam 5 17 Sore Nanti Itu Adalah Awal Gerhana Bulan Total Ya Tapi 5 17 Itu Belum Maghrib Jadi Belum Maghrib Maghrib 524 Jadi Masih 7 Menit Lagi Itu Baru Maghrib Nah Nah Kemudian Apa Puncak Dari Gerhana Total Itu Jam 5 59 Hampir Jam 6 Nah Kemudian Jam 6 42 Ya Nah Ini Permukaan Depan Bulan Tadi Menyentuh Lingkaran Elip Lagi Lingkaran Umbra Lagi Ya Nah Itu Menandai Akhir Dari Gerhana Bulan Total Karena Sebagian Permukaannya Segera Mecungul Ya Mulai Terang Nah Itu Jadi Gerhananya Menjadi Sebagian Ya Kembali Ke Gerhana Sebagian Itu Masih Bisa Untuk Sholat Gerhana Ya Nah Sampai Kemudian Nah Ini Ya Ujung Belakang Bulan Menyentuh Lingkaran Umbra Ini Akhir Dari Gerhana Bulan Bulan Total Nah Itu Terjadi Jam 7 4 9 7 4 9 Jadi Ini Kalau kita Hitung Dari Awal Gerhana Bulan Sebagian Sampai Akhir Gerhana Sebagian Itu Dari Jam 9 Lewat 9 GMT Jam 4 Lewat 9 Sampai Jam 7 Lewat 4 9 Jadi Ada Waktu 3 Jam 40 Menit Jadi Mau Diambil Sholat Dan Khutbahnya Itu Antara Mahrib Sampai Isak Bisa Bakta Isak Sampai Selesai Juga Bisa Waktunya Sangat Longgar Waktunya Sangat Longgar Makanya Ngaji Saya Nanti Malam Juga Diundur Yang Biasanya Setengah Delapan Nanti Dimulai Yang Jam Delapan Setelah Gerhana Selesai Supaya Aman Nah Jadi Itu Detilnya Ini Yang Ujung Dari Panumbra Jam Delapan 56 Jadi Waktu Waktu Ini Sudah Bisa Dihitung Dengan Akurat Dengan akurat Oleh Para Astronom Karena Quran Sudah Menjamin Bahwa Matahari Bulan Husbanan Jadi Bisa Menjadi Landasan Hitung-hitungan Nah Ini Ilustrasinya Jamaah Ini 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 Akhir Bulan Masuk Akhir Jadi Ini Ketilnya Ya Duh